Penyanyi Rosa kaget terseret kasus DNA Pro. Penyanyi Rosa buka suara usai namanya terseret dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Rosa mengaku dirinya tidak terlibat dalam kasus DNA Pro. Ia hanya mengisi acara saja yang dibuat robot trading di Bali, Desember tahun 2021. Ia kaget juga, siapa yang ngangka bisa keseret begini, kata Rosa ketika ditemui di bares krim Mabes Polri. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 21 April tahun 2022. Diakui wanita yang akrab di Sapa Oca itu, ia menerima pekerjaan hanya sebatas profesionalitasnya dalam berkarir di industri musik. Kalau ditanya tahu apa enggak, ya enggak tahu ya. Aku cuma jadi pengisi acara aja, ucapnya. Tentu saja namanya terseret kasus DNA Pro sampai diperiksa penyidik bares krim Mabes Polri, merugikan dirinya sendiri. Pelajarannya ke depan bakalan lebih hati-hati lagi, ujar Rosa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati